Halo Gus dan G, balik lagi dengan saya Agung Eko dan Nanjaya dibelajar bareng Becraft Academy support oleh Badan Kreatif dan Pasar dan Dharma Negara Alaya hari ini kita akan bahas tentang mobile photo vector menggunakan aplikasi bernama Adobe Fresco nah Adobe Fresco sendiri sudah mulai hadir sejak November tahun 2019 namun untuk saat ini dia baru hadir untuk iOS dan juga tablet Windows yang support stylus seperti Surface ataupun Wacom nah kalau kita compare berarti dia ini akan head to head banget dengan Procreate yang selama ini menjadi primadona ilustrator digital di seluruh dunia nah kalau misalnya Procreate itu berbayar Fresco itu masih free tapi kalau mau fitur-fitur premium dari si Adobe Fresco sendiri itu kalian bisa subscribe salah satu program atau salah satu aplikasi dari Adobe seperti Photoshop, Illustrator dan lain-lain nah karena si Adobe Fresco ini menggunakan sistem cloud maka dia menggunakan juga yang namanya Adobe Creative Cloud artinya file yang kalian save di Adobe Fresco itu tidak akan hilang dan tersimpan di Adobe Creative Cloud nah supaya tidak berlama-lama lagi kita akan langsung masuk di tampilan awal dari Adobe Fresco nah Adobe Fresco ini adalah tampilan awalnya kalian di sana begitu buka aplikasinya pertama kali kalian akan langsung dihadirkan oleh tutorial nah kalian juga kalau misalnya balik ke home kalian akan dapat apa-apa saja project yang pernah kalian lakukan nah itu juga bisa kalian akses di your file itu bisa kalian lihat sendiri atau kalau misalnya kalian mau langsung bikin baru kalian langsung bisa klik ya atau touch saja itu create new di sana nah disini kalian bisa langsung bikin canvas yang sesuai dengan ukuran kalian kalau misalnya kalian mau bikin sendiri kalian bisa pilih custom size tapi kalau misalnya kalian mau cek digitalnya misalnya kalian sudah punya ukuran atau kalian pengen pakai ukuran digital itu ada square, 4K, 8K dan lain-lain disitu juga ada print jadi kalian bisa menggunakan preset yang sudah ada ada A3, A4 dan lain-lain nah kalau misalnya kita mau bikin sendiri kalian bisa klik custom size disana di sebelah kanan kalian bisa cek itu bisa kalian atur namanya kemudian kalian juga bisa atur disitu kesatuan ukurnya kalau sekarang kita masih pakai piksel kalian bisa atur juga ke sentimeter atau milimeter nah kalian juga bisa atur lebar dan tinggi dari canvas kalian orientasinya juga bisa kalian atur dan yang terakhir kalian bisa atur juga backgroundnya kalian mau pakai white atau kita bisa pakai transparan kalau gak ada yang mau dirubah lagi langsung aja create document maka kalian akan ditampilkan atau dimunculkan langsung tuh canvas yang akan kalian pakai kira-kira ini canvasnya dan ini adalah tampilan dari Adobe Fresco oke sampai ketemu di video selanjutnya tentang Adobe Fresco bareng saya Agung Eko dan Anjaya selamat menikmati